Halo semuanya, selamat datang di podcast IKAKA with Akilah, Rika, Cahya, Yeay! Nah, jadi buat yang belum tahu, kita ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ITB University yang sekarang di semester 6. Dan di podcast kali ini, kita bakal sharing-sharing nih ya hal yang menarik dan edukatif banget tentunya. Tentang apa tuh? Kita bakal sharing-sharing tentang ultrasonografi pada saat ini. Benar banget, jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar bareng kita, jangan di skip ya videonya. Ultrasonografi pada sapi Istilah ultrasonografi tentunya udah gak asing lagi doang ditelinga teman-teman semuanya. Tapi mungkin yang nonton atau dengerin podcast kita ini, pasti ada yang belum bener-bener tahu nih, USG tuh apa sih? Prinsipnya kayak gimana ya? Cahya, bisa diceritain gak ke teman-teman kita? USG tuh apa sih? Bisa banget dong, jadi ultrasonografi atau yang biasa disebut USG, itu tuh alat teknologi modern untuk pemeriksaan kebuntungan pada hewan. Khususnya yang bakal kita bahas di sini itu USG pada sapi. Penggunaan USG itu bisa digunakan untuk mendiagnosa kebuntungan yang relatif lebih cepat dan dapat melihat perkembangan embryo secara real time. Nah, gambaran dari USG itu namanya tuh sonogram. Di sonogram kita bisa lihat terjadinya perubahan ukuran dan bentuk pada organ uterus, terlihatnya fetus, terlihatnya perkembangan fetus, beserta organnya pergerakan fetus di dalam rahim yang semua itu dilihat secara real time. Nah, bener banget tuh Cahya. Terus, kita kan kadang melihat ya video-video di Instagram atau di Youtube, yang kucing atau anjingnya tuh di USG gitu. Lucu banget, biasanya dari bagian perutnya tuh. Nah, kalau di sapi kayak gitu juga gak ya caranya? Kalau di sapi beda lagi keel caranya. Nah, USG itu kan ada tiga. Ada yang dari abdomen, ada yang dari vagina, dan ada juga yang dari rektum. Proses ketiga jenis USG ini tuh sebetulnya mirip. Bedanya itu cuma terletak pada tempat dimasukkannya transducer atau alat si USG ini sendiri. Jadi, kalau pada sapi itu bukan dari abdomen keel. Jadi, itu tuh dari rektum. Nah, kenapa dari rektum? Kan kita tahu sendiri kan, kalau sapi itu abdomennya tebal kan. Jadi, mungkin si ultrasonnya ini gak bisa menembus si abdomennya ini. Nah, terus si alat reproduksinya sapi kan berada di bagian bawah rektum tuh. Jadi, mungkin hasilnya bakal lebih jelas gitu. Oke, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau di sapi, cara USG-nya beda lagi. Selain itu, agar pencitraan atau gambar yang dihasilkan juga lebih jelas, di USG, fesis dari rektum sapi harus dikeluarkan terlebih dahulu agar gak mengganggu pencitraannya. Oh iya, selain itu, ada beberapa hal lainnya yang harus teman-teman tahu nih sebelum melakukan USG pada sapi. Contohnya tuh kayak anatomi. Karena, saat kita USG, di sapi itu kematian kita yang masuk ke dalam rektum bersama transducer-nya. Nah, biar kita bisa interpretasi dan baca hasil USG-nya itu, kita harus tahu letak anatominya dan ekogenisitasnya biar interpretasinya gak salah. Bener banget. Sekalian yang aku mau nambahin, karena saya baru-baru mention. Jadi, ekogenisitas itu adalah kemampuan untuk memantulkan gema. Misalkan mengembalikan sinyal USG. Jadi, ada kayak tiga tipe ekogenisitas gitu loh. Jaringan yang memiliki ekogenisitas yang lebih tinggi disebut hiper-ekogenik dan biasanya ditunjukkan dengan warna yang lebih terang pada gambar di USG. Nah, terus ada juga yang dengan ekogenisitas rendah yang disebut dengan hipo-ekogenik dan biasanya diwakil dengan warna yang lebih gelap. Dan ada juga nih yang terakhir, area yang kurang ekogenisiti atau disebut juga an-ekogenik dan biasanya ditampilkan sebagai gelap otak. Nah, iya. Jadi, kalau di USG ada tiga gambaran tuh yang terlihat. Kayak yang tadi Rika udah jelasin. Yaitu, an-ekogenik yang berwarna hitam biasanya menunjukkan cairan. Misalnya, cairan embryonik dan tumen vesika urinaria yang berisi urin. Lalu, selanjutnya ada hipo-ekogenik yang berwarna abu-abu biasanya menunjukkan mukosa atau organ. Dan terakhir, ada hipo-ekogenik yang berwarna putih dan menunjukkan citra tulang. Nah, untuk contoh gambar hasil USG-nya, mungkin bisa kita tunjukin nih di layar teman-teman semuanya. Taraaa! Nah, jadi gitu. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa nih, kita bisa jelasin nih tahapan-tahapan yang dilakuin sebelum melakukan USG. Pada tahap awal, dilakukan penyiapan perangkat USG. Translucer yang digunakan jadisnya bagi seberapa macam-macam ini. Ada yang linear, ada yang sektor, ada yang konteks. Dengan frekuensi antara 2,5 sampai 7,9 aja. Oh iya, aku mau nambahin dikit nih. Jadi, frekuensi itu akan berpengaruh loh terhadap kualitas gambar yang dihasilkan. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka resolusi hasil gambarnya juga akan semakin tinggi. Tapi, kedalaman gambarnya akan berkurang. Berikut juga sebaliknya. Nah, Rika mungkin bisa dilanjutin lagi penjelasannya? Bisa dong, tapi sebelum kita USG sapinya, kita tuh harus tahu dulu cara megang translusernya. Jadi, gini nih, aku contohin pakai brush aku yang gak apa-apa. Jadi, kita tuh harus tahu depannya yang mana. Nah, ini misalnya nih pangan kita nih. Jadi, si translusernya tuh ditaruh di sini. Dan kita, ini kan depannya, si jari tengahnya tuh berada di sini nih. Terus, ketiga tangan kita tuh, apa namanya, pelunjuk, jari manis, sama pelunjuk kita tuh di sini nih. Dan si jempol itu di paling bawah. Si jempol di paling bawah itu buat kayak, biar si translusernya tuh tetap di posisinya ini dan gak muncul ke sini. Nah, sedangkan jari-jarinya ini, biar kita tuh tahu kita tuh lagi di organ apa, di atas ovarium kah, di atas uterus kah gitu. Nah, terus, selama di dalam sapinya, selama kita ngepal pas gitu, ada beberapa gerakan yang bisa kita lakuin. Kita bisa majuin tangan kita, memundurin, atau mungkin muter, bisa menekan, bisa ke kanan kiri, dan juga bisa memiring tangan kita. Nah, terus, untuk, apa namanya, untuk melakukan USG pada sapi tuh, caranya gini. Tadi kan aku udah bilang kalau kita harus nyiapin alat USG-nya. Terus, transluser yang kita gunakan itu mau jenis apa? Nah, di sini kita umpamain pake yang linear aja ya, dengan frekuensi 5mhz. Nah, oh iya, kayak yang tadi, terus kayak yang tadi, kayak Akira bilang, fese sapinya tuh harus dikeluarkan dulu dari rektumnya. Kemudian, kita melakukan, apa namanya, eksplorasi manual dari topografi traktus reproduksi sapi sebelum dilakukan USG. Terus, transluser dan si glove-nya kita pake itu harus diberi gel dulu untuk melubrikasi bagian si rektum dan biar gampang masuk gitu, dan tidak melukai mukosa rektum dan untuk mendapatkan gambaran USG yang lebih baik. Dan sebelum kita masukkan tangan kita, ini kan kita tadi udah ngelubrikasikan kan, udah pakein gel, terus ntar kita angkat si ekor sapinya, terus kita, bagian ini kita tuh, ngelubrikasikan ke bagian si rektum si sapinya juga, biasa kita makin gampang masukinnya. Nah, terus, selama tangan kita berada di dalam, si translusernya ini diarahkan terhadap kuterus dan ovarium, yaitu bagian central rektum menyusuri traktus reproduksi. Nah, terus, si uterus terlihat pada bagian central rektum, di atas kantong kemi atau vesika urinary, kononnya uterus akan terlihat dalam keadaan potongan melintang ketika si transluser digerakkan ke arah latar. Terima kasih telah menonton! Uterus, the left and right ovary. We'll be using these color markers as we go through this video. So here's a cow, and we see the cervix, uterus, and bladder when we look through the side. And here, a repo arm with a 4.0 MHz convex rectal probe is inserted into the rectum, advanced over the uterus. Now, it's rotated 180 degrees over and over. So here we're marking out some landmarks, the pelvis in green, the bladder in red. Now let's insert the repo arm into this model. On the right, we have an image, 22 cm depth, 2 cm grid. There's the pelvis in green, the bladder highlighted in red. And now we're going to advance the repo arm further, and we're going to highlight the uterus in yellow. So there's our first image of the uterus on the right in yellow, the bladder is marked as well. We'll now go through a series of 11 examinations, and here we're highlighting the uterus on the left and on the right over the image. And here's a cross-section, both on the left and on the right, and on the ultrasound image. So the exercise here is to train people's eye to detect that slight different color of gray. Circling the uterus now in examination number two, both on the left and the right, and we'll keep highlighting that bladder and the pelvis to help you with the orientation. So just think of that ultrasound probe rotating over that reproductive tract on the left. And here we are circling the ovary in blue. We're doing an outline on the left of the bladder and circling the bladder on the image on the right. Same with the pelvis, and now the uterus, we're outlining the uterus. And the exercise is to train one's eye to quickly identify that slightly different color of gray. There's a cross-section at the top, and now we've got it's laced through the body of the uterus today. Nice clear bladder, rotating that probe over the uterus, and the uterus again, yellow, clear, just highlighting the pelvis. Note that it's mostly black under the pelvis. After sound doesn't go through the bone, we get some artifact. Focus on that different gray color. We're looking for cross-sections of that uterus. Onto exam 4, there's a different track, picture, and we're left. And we're just highlighting that small corner of the switch, which is the uterus. But we've got a nice cross-section there. We'd like to rotate over the uterus some more. We want to do these three cross-sections before we make our diachosis a little more. Here's a cross-section, another one. One more there, and a partial one right there. Note the vigorous rotation over that uterus. Onto exam 5, not quite as clear off initially. We're going to keep rotating over that uterus. And here, we've got shot with one, two, three, and a fourth cross-section. And we're going to do this. Keren banget, Rika, penjelasannya. Nah, jadi, kalau sapinya nggak bunting, lumen dari uterusnya tuh bakal kelihatan kosong gitu. Sementara, kalau sapinya bunting, bakal mulai kelihatan tuh perubahan-perubahannya. Kalau dari yang pernah aku baca, kalau di sapi itu, dari umur kebuntingan 16 sampai 18 hari, bakal mulai kelihatan tuh perkembangan kantong embryonya. Selanjutnya, pada umur kebuntingan 30 hari, akan mulai terlihat fetusnya yang masih berukuran 1,4 cm. Masih kecil banget kan? Dan pada umur kebuntingan 35 hari, fetus akan semakin besar, yaitu ukurannya 1,6 cm. Cuma beda dikit sih. Tapi, akan mulai terlihat nih placentumnya. Placentum sendiri adalah persatuan antara placenta sisi induk yang disebut sebagai karun kula dan placenta sisi fetus yang disebut sebagai kotiledon. Nah, menganjutin dari yang dijelaskan Akhila tadi, perkembangan dalam fetus itu akan terus berlanjut. Contohnya, pada hari ke-56, akan terlihat bagian kepala dari fetus itu. Kemudian, yang penting nih, akan menunjukkan di gambar ini, itu pada hari ke-80, akan terlihat genital tubercle pada sapi. Apa sih genital tubercle itu? Jadi, genital tubercle itu merupakan precursor dari jenis yang akan menunjukkan jenis kelami pada sapi itu. Nah, genital tubercle ini akan bersifat ekkoik, sehingga terlihat sebagai struktur yang berwarna putih. Pada betina, terletak di antara ekor dan kaki belakang. Sedangkan, pada jantan terlihat diantara unggih ikut dan kaki belakang. Seru banget kan? Kita jadi bisa tahu nih, teman-teman. Perkembangan fetus sapi tersebut dari awalnya kecil banget sampai akhirnya melihat kelihatan nih. Jenis kelaminnya, perkembangan otot-ototnya, tulang-tulangnya. Nah, setelah umur-umur tersebut, kan uterus sapi akan semakin berat ya karena perkembangan fetus di dalamnya. Jadi, uterus sapi ini akan berada di dasar abdomen nih. Karena hal tersebut, USG melalui rectum akan semakin sulit dilakukan karena si fetusnya itu udah berada di dasar abdomen. Jadi, nggak kelihatan tuh kalau dari USG rectum. Contohnya, kayak di foto ini. Nah, tadi kan nggak kelihatan ya fetusnya. Tapi, kalau teman-teman lihat di foto tadi, itu tuh akan terlihat bulatan-bulatan kayak poin gitu. Nah, itu yang disebut sebagai placentum. Placentum itu juga akan bertambah besar loh bersama perkembangan fetus. Misalnya, pada umur 150 hari, ukurannya 2,5 sampai 4 cm. Tapi, pada kepentingan 180 hari, ukurannya tuh makin besar lagi tuh. Bisa mencapai 5 cm. Dan terus memisar hingga mencapai usia kepentingan 8 bulan. Ukurannya bisa mencapai 9 cm. Jadi, kita bisa tetap tahu nih, perkiraan umur fetusnya, meskipun fetusnya sendiri udah nggak bisa kelihatan dari USG. Bener banget, Rika. Oh iya, aku mau nambahin. Selain mengetahui perkembangan fetus, melalui USG, kita juga bisa nih, mendiagnosa abnormalitas dari saluran reproduksi betina sapi tersebut. Kayak contohnya, metritis di asur USG sapi akan terlihat adanya pus di dalam rumen uterus dan dinding uterus yang menebal. Kalau misalnya piometra, itu akan menunjukkan adanya akumulasi cairan bersama debris-debris di rumen uterus. Jadi, kalau di hasil USG, bakal kelihatan tuh, ada titik-titik abu-abu di dalam rumen uterusnya. Dan, kita juga bisa mendeteksi nih, kematian fetus yang biasanya ditandai dengan pecahnya kantong amion, cairan amion yang keruk, dan struktur embryo atau fetus yang tidak jelas. Jadi, sekarang udah pada tahu kan seberapa pentingnya USG pada sapi, bahkan dari yang pernah aku baca, deteksi awal kebunsinan pada sapi, kalau pakai USG, efektivitasnya mencapai 95 persen loh. Iya, penting banget dong pastinya. Gimana nih teman-teman? Seru kan? Tapi kayaknya segini aja deh bincang-bincang kita hari ini mengenai USG. Kita benar-benar berharap teman-teman semua mendapatkan apa yang kita sampaikan dan bermanfaat buat kita semua. Terutama buat teman-teman FKH 55 nih, Rik. Bener lagi kan uas ya. Semoga yang udah dengerin dan nonton podcast kita bisa membantu untuk belajar uasnya nih. Semangat semuanya. Yeay. Amin. Amin. Jadi, udah bisa kita tutup aja kali ya podcast kita sekarang. Thank you for watching. We'll see you again in another change. Bye. 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 Terima kasih.